Transportasi gas di service facilities perlu mempertimbangkan salah satu faktor penting yaitu moisture content. Jika moisture content di dalam gas tersebut berlebihan, maka potensi terjadinya hidrat akan terjadi. Hidrat tersebut jika berlebihan bisa mengakibatkan penyumbatan pipa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, moisture content gas sebelum melewati pipeline perlu diminimalkan dalam salah satu unit proses yang disebut gas dehydration unit. Untuk transportasi gas di dalam pipeline dan service facilities, satu faktor penting yang perlu dikenalkan adalah moisture content. In case of moisture content is excessive, then the hydrat formation will occur. Hydrat can cause pipeline plucking. To minimize the potential of hydrat formation, the moisture content of the gas shall be minimized. One processing unit to minimize. Moisture content be called as gas dehydration unit. Slide ini menjelaskan tentang spesifikasi sales gas. Beberapa parameter terkait dengan spesifikasi terlihat di sini. Tetapi spesifikasi yang terkait dengan pembentukan hidrat terlihat di baris kedua yaitu water content. Water content untuk sales gas harus kurang dari 10 pound per ganda MSCF untuk pencegah terbentuknya hidrat. Slide ini menjelaskan tentang spesifikasi sales gas. Sesuatu parameter yang terkait dengan spesifikasi terlihat di spesifikasi terlihat di sini. Tetapi parameter yang terkait dengan hidrat formation terlihat di baris kedua yaitu water content. For the sales gas, the water content must be less than 10 pound per mmCF to prevent hydrate formation. Slide ini menjelaskan fenomena pembentukan hidrat di pipeline. Ternyata akumulasi hidrat selama kurun waktu tertentu di dalam pipeline bisa menyebabkan terjadinya kebuntuan pipeline ya. Untuk menghindari pembentukan hidrat di pipeline, kandungan moisture di dalam gas yang melalui pipeline tersebut harus diminimize. This slide just example of hydrate formation in pipeline. Hydrate accumulation in certain time in the pipeline can cause pipeline plugging. To avoid hydrate formation in pipeline, the moisture content of the gas that will be flowing inside the pipeline must be minimized. Gas dehydration package adalah unit proses untuk meminimize kandungan moisture dari gas alam. Unit proses ini memiliki peralatan utama yaitu TEG kontaktor, TEG coalescer, dan TEG regenerator package. Prinsip kerjanya adalah, gas dengan kandungan moisture yang tinggi akan memasuki triethylene glycol kontaktor dari bagian bawah, kemudian keluar dari bagian atas kontaktor tersebut. Gas kemudian memasuki TEG coalescer, dan gas yang keluar dari TEG coalescer ini merupakan gas dengan kandungan moisture yang sudah minimum. Triethylene glycol yang keluar dari coalescer akan diregenerasi di TEG regenerator package. Triethylene glycol yang keluar dari TEG regenerator package akan digunakan kembali di TEG kontaktor. Perusahaan di kandungan Watan tersebut Gas dehydrpatan unit adalah proses di unit proses untuk meminimasi kontaktor dan kemurusan biasa. Perusahaan 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 ini adalah TEC kontaktor, TEG coalescer, dan juga TEG regenerator package. Prinsipan utama unit proses ini adalah Gas yang tinggi kecil akan masukkan TEG kontaktor dari bawah Kemudian gas akan keluar dari atas Setelah itu gas akan masukkan TEG koalizer Dan gas outlet dari TEG koalizer adalah gas yang tinggi kecil Contohnya, untuk triethylene glycol dengan konten tinggi yang tinggi akan digunakan di paket TEG regenerator Dan triethylene glycol dari paket TEG regenerator ini akan digunakan lagi di kontaktor TEG kontaktor Jangan lupa subscribe, like dan share video ini ya Terima kasih sebelumnya Tolong jangan lupa subscribe, like dan share video ini Terima kasih in advance